Saku Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranata untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bu Asri, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore dan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar Teknik Sipil Universitas Kristen Maranata. Baik mahasiswa maupun para dosen, juga para alumni, terima kasih atas kehadirannya. Juga terutama kepada pembicara hari ini, Bapak Alfredo Satyanaga dan ditemani oleh Pak Hamdani serta Pak Martin Wijaya. Webinar ini terselenggara atas kerjasama Ikatan Alumni Teknik Sipil dengan Himpunan Mahasiswa Sipil Maranata. Kami dari program studi tentu sangat bersyukur karena sekalipun dalam suasana pandemi COVID ini, namun dapat terselenggara rangkaian webinar rencananya yang bertema become a timeless civil engineering in the midst of industry 4.0. Jadi, memang profesi civil engineer ini akan terus ya sejak dahulu bahkan sampai nanti karena sepanjang kita terus membutuhkan konstruksi pasti profesi ini akan terus ada. webinar ini direncanakan akan diadakan beberapa hari Sabtu dan kami merasa sangat penting di kampus untuk selalu update ilmu dari luar kampus. Dalam hal ini tentu saja para alumni sangat besar ya peranannya untuk membagikan pengalamannya bagi kami di dalam kampus. pandemi bagi kampus sebenarnya bukan bencana tapi justru saat inilah sebenarnya pengajar bisa berada di manapun seperti Pak Alkrendo, Pak Amdani, dan Pak Martin dan mahasiswa bisa belajar dari manapun dan juga kapan saja ya kita bisa belajar. Jadi sebenarnya bagi kampus itu kita justru dipaksa mengalami kemajuan kalau menurut saya seperti itu. Dan pada kesempatan pertama ini akan dibawakan paparan dari KBK Geotechnik dengan judul Smart System for Application in Geotechnical Engineering. Terima kasih dan penghargaan kami kepada Pak Alkrendo yang Pak Hamdani dan Pak Martin. Pak Alkrendo ini adalah alumni dari angkatan 97 ya di Teknik Sipil UKM. Saya masih ingat dulu ujiannya dapat 100. Kemudian saat ini berkarya di Singapura. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita sekalian. juga terima kasih saya kepada Panitia di Masip yang telah bekerja keras menyelenggarakan webinar ini. Kepada Ibu Dr. Amelia Makmur Ibu Hani Pak Robi yang membimbing mahasiswa Panitia kemudian juga terima kasih kami kepada seluruh peserta webinar sekalian. sekalian selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Astri yang telah menyampaikan beberapa kata sambutan. Baiklah tanpa berlama-lama lagi pada sore hari ini kita akan mendengarkan penjelasan materi mengenai Smart System for Education in Geotechnical Engineering yang akan dibawakan oleh salah seorang alumni dari Teknik Sipil Universitas Kristian Maranata. Beliau adalah Dr. Alfredo Satyanaga STMSC PhD Pendidikan S1 Universitas Kristian Maranata S2 Newcastle University Inggris di bidang Geotechnik S3 atau PhD-nya di Nanyang Ternolingka Universitas Singapura di bidang Geotechnik. Beliau mempunyai pengalaman 12 tahun dalam konsultan peneliti dan pengajar di bidang teknik sipil. Saat ini aktivitas beliau sedang menjalani menjalani riset pasal doral mengajar kuliah tambahan di Liverpool John Moore University and Harvard Inggris mengajar kuliah part-time di Bina Dharma University Palembang menjadi konsultan dalam berbagai perusahaan teknik di Singapura Australia dan Indonesia merupakan member Geotechnical Engineering Society of Singapore merupakan member Geotechnical Engineering of SSMGE merupakan member kehimpunan ahli teknik tanah Indonesia atau di Sikap Hati Beliau telah mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk kuliah tamu di berbagai negara Beliau membantu membuat textbook berjudul Unsaturated Soil Guidelines Bulma 1 Solicator Characteristic for Material Classified According to USCS untuk University of Western Australia pada tahun 2019 Beliau telah menjadi dosen pemilih untuk 3 murid doktoral PhD atau S3 2 murid master MSC atau S2 dan 50 murid S1 dari berbagai negara Prestasi yang kita pilih beliau Pertama Minister for National Development R&D Award 2017 di Singapura Yang kedua Tenure Long Service Award 2016 oleh Nanyang Timelikang Universiti Singapura International Top Postgraduate Scholarship oleh Universiti Inggris Serta penerima BASIS Darum 1998 sampai 1999 Baiklah saya persyakkan kepada pembicara kita pada soal ini Bapak Dokter Afrendo Satenaga MSC SD Beliau akan didampingi oleh Dokter Abdul Halim Hamdani dan Dokter Martin Widjaya kepada Bapak dipersilakan Terima kasih Selamat Selamat semuanya Terima kasih sekali lagi Pak Davin atas koordinasinya atas webinar ini Untuk presentasi hari ini saya akan membawakan title berjudul Smart System for Application in Geotechnical Engineering sehubungan dengan tim bahwa construction saat ini terutama di bidang geotechnik itu harus up to date sehubungan dengan trendy di bidang sehubungan dengan topik di Industry 4 Pertama-tama saya penulis beberapa dosen saya terutama Wakil Rektor Pak Roby yang sudah membantu dan juga dosen tanah Ibu Astri Ibu Hani Pak Andreas Pak Anang Ibu Maria dan juga dosen-dosen lain yang mohon maaf saya tidak tampilkan di sini Ketua Seminar Nasional Pak Davin dan juga Ketua Himasib Pak Ahdan Kaluku dan semua wakil anggota Ikasima dan Himasib UKM dan juga alumni UKM dan mahasiswa-mahasiswa sipil UKM yang ikut seminar ini saya hendak memberikan kortesi kepada Prof. Haryanto Raharjo dari Nanyang Technological University Prof. Leong Enchun dari Nanyang Technological University Bu Nurli Govar Ketua Hati Geotechnik Palembang dan Pak Sugeng Krishanto dosen di ITB Bandung karena sebagian besar isi dari presentasi ini saya dapatkan karena result dari proyek saya dengan beliau sedikit gambaran diri saya nama apa saya berasal dari Angkatan 97 dan saya sekarang sudah seperti dibicarakan oleh Davin saya bekerja di NTU dan saya sekarang ini mempunyai partner Pak Martin dosen di UNPAR dan juga research fellow di NTU dan Pak Martin ini salah satu CEO di PT Hamdani Wijaya Consultant dia sangat beliau sangat expert di bidang coding terutama visual basic application dalam presentasi ini beliau nanti akan membantu mempresentasikan tentang bagaimana menggunakan VBA visual basic application untuk aplikasi di geoteknik dan juga partner saya Pak Abdul Halim Hamdani research fellow di NTU dan juga CEO di PT Hamda Hamda Tama Reka Cipta dimana nanti beliau sangat expert di bidang data acquisition system beliau akan membantu mempresentasi tentang online system dan juga presentasi tentang brief guideline konstruksi di Indonesia sehubungan dengan current project yang Pak Dhani sedang jalani saat ini untuk memulai presentasi saya secara singkat dibagi dalam 5 bagian berhubungan dengan smart system tentu kita harus tahu apa backgroundnya problem issue sehingga kita harus menggunakan smart system saat ini dan tentu sistem itu penting tapi harus sebagai engineer kita harus tahu teori fundamental teori di balik sistem itu terutama saat ini kita harus menggunakan advanced theory untuk advanced theory ini saya akan present mengenai apa pentingnya what is so important about unsaturated mechanics in geotechnical engineering yang berikutnya saya akan presentasi mengenai beberapa software yang penting untuk aplikasi di geotechnical engineering karena teori itu penting tapi karena advanced mungkin kompleks dan complicated sehingga software itu dibutuhkan untuk membantu kita desain dan analisis untuk solve problem di geotechnical engineering dan terakhir software sudah ada teori sudah ada bagaimana dengan teknologinya jadi saya akan memberikan beberapa teknologi yang berhubungan dengan smart system di geotechnical engineering dan nanti ada beberapa contoh proyek untuk aplikasi dari smart system ini buat saya sendiri smart kita bisa define seperti berikutnya S itu sustainable jadi kalau kita berpikir sistem yang smart artinya sistem itu harus membutuhkan less maintenance dan durable dan less maintenance and durable itu artinya kita membutuhkan energi yang sedikit membutuhkan manual monitoring yang sedikit makanya kita ada namanya online monitoring dan juga kita ada namanya software measurable measurable artinya sistem yang kita gunakan itu easy untuk dikalibrasi berulang-ulang easy untuk dievaluate dan kita juga harus memikirkan bagaimana sistem yang kita gunakan itu bisa memprediksi misalnya bagaimana solusinya untuk problem di masa depan jadi bukan hanya saat ini tapi ke depannya itu gimana kita bisa predik A artificial intelligence artinya kita harus include coding software algoritm dan tentu sekarang kita mengenal namanya mobile apps gimana cara kita integrasi advance sistem itu di mobile apps itu karena kita bawa mobile apps kemana-mana sehingga kalau kita bisa integrasi software dan sistem ini ke mobile apps kita sangat fleksibel sekali buat kita dimanapun kita berada kita bisa memonitor keadaan konstruksi kita keadaan desain kita dan juga bagaimana kita bisa redesign change sistem kita itu setiap saat rapid artinya less time consuming kita harus membuktikan bahwa sistem yang kita pakai itu bisa di desain secepat mungkin bisa dimonitor secepat mungkin apalagi mengenai laboratory testing kita menginginkan input parameter dari soil itu secepat mungkin jadi kita harus memikirkan apa sistem yang bisa less time consuming dan not complicated then at the end teknologi kita membutuhkan advanced equipment and instrument which is low cost untuk lab testing and field investigation kita mulai dari background dari smart system itu mengapa kita butuh smart system karena adanya global climate change kita tahu bahwa temperature keep increasing ini sebagai contoh di sebelah kiri bahwa surface temperature change dari 1986 to 2005 sea level also rising so as a result for example in Indonesia tentu ada dibutuhkan map yang menunjukkan exposure to natural hazard due to climate change sebagai contoh ini adalah distribution greenhouse gas effect di seluruh Indonesia kita lihat bahwa dari orange ke red itu kita kategorikan mid to very high so itu membuktikan bahwa dibutuhkan smart system yang bisa predict problem di setiap daerah dan bagaimana kita bisa cari adaptation measure untuk mengatasi problem climate change ini untuk climatic condition in Indonesia sendiri kita bisa tahu bahwa precipitation di sebelah kanan cukup tinggi so dalam dari bulan ke bulan ternyata precipitation itu bisa sekitar 25 hari dan ada juga 10 hari so hampir setiap bulan ada rainfall curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia bagaimana dengan temperatur temperatur juga cukup bervariasi dari 24 degree sampai 32 degree itu membuktikan bahwa dry and wet period hot and rainfall datang berurutan berkesinambungan continuously setiap bulan ini contoh monthly rainfall distribution di Indonesia dan juga membuktikan bahwa dengan adanya distribution monthly rainfall even in March 2000 artinya bulan Maret yang kita tegurikan dan sebenarnya curah hujan sudah tidak terlalu tinggi tetapi ternyata di sini green colornya itu cukup banyak artinya curah hujannya 300 mm sampai even higher than 500 mm itu membuktikan bahwa kalau kita berbicara geoteknik artinya ada potensial slope failure flooding dan beberapa problem lainnya ini contoh di April di April ini kebalikannya justru di April ini rainfallnya sedikit low rainfall karena banyak yang merah-merah dan itu membuktikan bahwa crack muncul jadi di bulan Maret ternyata mungkin masalahnya slope failure di bulan April justru masalahnya crack dan kalau kita berbicara tentang sustainable mungkin artinya unhealthy plans ini salah satu contoh yang saya ambil dari website slope failure yang sangat merugikan rumah-rumah sekitar dan juga ini another slope failure yang memberikan influence efek terhadap jalan di sekitar rumah jadi itu membuktikan bahwa kita climate change itu sangat berpengaruh terhadap geoteknik terutama slope failure di Indonesia sangat banyak rumah-rumah itu berdiri di dekat lereng di dekat slope jadi slope failure kestabilan lereng itu sangat penting untuk dicari solusinya sedikit gambaran kalau kita berbicara dengan tentang slope artinya kita berbicara tentang unsaturated zone nanti kita akan berbicara lebih detail apa itu unsaturated tapi disini yang saya mau tekankan bahwa semua daerah semua tanah di segala penjuru dunia ada yang namanya unsaturated mengapa? karena permukaan air tanah itu ada beberapa meter di bawah tanah artinya kalau ada hujan dan evaporation unsaturated zone itu atau tanah tak jenuh itu sangat berpengaruh artinya kita harus mengerti teori unsaturated dan kita juga harus mengerti soil properties under unsaturated condition dan bagaimana kita bisa memprotect unsaturated zone ini terhadap dengan perubahan climatic condition tentu kita hubungkan dengan smart system dalam presentasi ini beberapa aplikasi lain tentang unsaturated yang pertama adalah excavation tentu Indonesia walaupun areanya besar tapi sebagian banyak kota-kota di Indonesia kota-kota besar membutuhkan excavation terutama kalau gedung-gedung high-rise building mempunyai basement satu lantai dua lantai tiga lantai tentu kita harus berjaga-jaga terhadap potensial failure during excavation terutama daerah di Jawa banyak sekali expansive clay expansive clay artinya tanah lempung ketika kena air akan mengembang sedemikian rupa dan ketika dry akan menyusut sedemikian rupa itu yang mengakibatkan potensial tension crack dan menerupakan celah untuk hujan untuk menyebabkan ketidakstabilan lereng aplikasi berikutnya untuk unsaturated adalah bearing capacity kalau kita hendak construct design foundation untuk sementara ini kita selalu assume tanah itu saturated tetapi kalau kita assume tanah itu saturated ada kemungkinan kita over design over estimate karena tanah letak tempat fondasi itu berada di unsaturated condition unsaturated condition ini tentu akan membantu karena unsaturated nanti kita lihat lebih detail ternyata memberikan kontribusi strength memberikan kontribusi kuat geser tanah lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan unsaturated artinya dengan kita memasukkan unsaturated di design foundation kita bisa mengoptimalkan design foundation tersebut selanjutnya ini adalah gambaran kontaminasi dari waste contohnya di beberapa daerah di Indonesia itu ada timbunan sampah bagaimana timbunan sampah itu bisa mempengaruhi muka air tanah walaupun muka air tanah itu ada beberapa meter dari muka tanah tetapi dalam keadaan unsaturated bukan memungkinkan adanya air hujan masuk ke dalam sampah-sampah dan juga semua kontaminan materialnya itu bisa menginfluence ground water table atau muka air tanah jadi itu menggambarkan bahwa berapa pentingnya unsaturated soil properties in between waste material dan juga ground water table karena kita bisa tahu berapa flow rate dari contaminantnya berapa banyak contaminant yang akan masuk ke dalam water table tersebut yang selanjutnya aplikasinya embankment dam kita selalu diajarkan bahwa misalnya ada water level di seberah kiri itu artinya air itu hanya mengalir di bawah muka air ini muka air artinya dia phreatic surface for water pressure equal to zero di bawahnya artinya ada aliran air padahal tidak seperti itu karena di atas phreatic surface di atas muka air for water pressure equal to zero ada yang namanya unsaturated soil properties di unsaturated soil properties ini ketika ada hujan air hujan bisa mengalir bukan artinya air tidak bisa mengalir di unsaturated zone tetapi bisa mengalir hanya water flow rate permeability itu yang sangat kecil jadi ini yang selalu kita abaikan dan ini yang selalu menjadi penyebab dari embankment failure karena kita mengabaikan water flow di unsaturated zone above phreatic surface ini menggambarkan betapa pentingnya unsaturated untuk analisa embankment in summary berdasarkan background yang kita lihat climatic condition terutama temperature and rainfall itu play important roles in affecting soil behavior terutama desain di geoteknik terus dibutuhkan climate model to predict the changes in rainfall and temperature jadi kalau kita tahu ada kemungkinan perubahan climate di masa depan kita harus tahu climate model apa untuk memprediksi changes in rainfall dan temperatur yang ketiga terutama unsaturated soil properties dibutuhkan di geotechnical analysis tentu teori software and teknologi sangat membantu untuk kita mengaplikasi unsaturated soil mechanics ini di geotechnical design summary ini membawa kita ke topik yang pertama yaitu mengenai advanced theory in geotechnical engineering untuk teori ini saya hanya membahas dua satu mengenai climate projection model yang kedua unsaturated soil mechanics principle yang pertama mengapa kita harus belajar sedikit mengenai climate projection model karena dalam semua analisis kita kita hanya meng-design menganalisis untuk kemungkinan saat ini tetapi ternyata kalau kita memakai disini saya menggambarkan ada sembilan rainfall model excess 1.3 until IPSL sembilan model ini berdasarkan dari perbedaan model ini adalah gas emission rainfall intensity increase in temperature dan juga vegetation effect nah dari sembilan model ini ada yang namanya representative concentration pathways artinya ada RCP 2.6 sampai RCP 8.5 dalam hal ini saya akan membahas sedikit mengenai RCP 8.5 RCP 8.5 itu adalah climate model skenario yang sangat terjelek yang kita butuhkan untuk dimasukkan di analisa kita bagaimana kita bisa meng-integrate climate projection model ini di analisa kita nah ini saya pakai contoh salah satu proyek saya dimana kita harus meng-integrate integrasi climate projection model di Singapur konteks basically kita harus tahu dimana weather station di Singapur yang nomor satu ini adalah distribution rainfall station or weather station di Singapur kemudian yang kedua dari climate model yang sembilan model itu kita harus basically convert ke delapan poin delapan poin ini sudah ditentukan berdasarkan badan meteorological and geofisika di Indonesia jadi di Indonesia mereka juga mempunyai poin-poin tertentu dimana climate model ini bisa di convert ke delapan poin ini nah dari delapan poin ini kita bisa combine overlay climate model ini dengan weather station yang ada di nomor satu jadi kombinasi antara delapan point dan weather station yang nomor satu kita bisa dapat yang nomor empat nah nomor empat ini adalah basically kita harus generate rainfall distribution berdasarkan delapan poin dan disini ada 37 weather station di Singapura nanti akan saya jelaskan sedikit software apa yang bisa digunakan untuk ini basically dari berdasarkan software itu dan kombinasi 37 rainfall station dan 9 model kita bisa generate yang pertama ini spatial distribution maximum daily di 2020 2050 dan 2080 kita bisa lihat ini kalau kita memakai model ini di 2020 ternyata maximum daily yang paling besar 267 di 2050 409 di 2080 285 dengan ini kita bisa tahu bahwa apa sih potensial slope failures di 2050 apa sih potensial flooding apa sih potensial failure di excavation dan beberapa konstruksi di Singapura dan ini contoh berdasarkan RCP 8.5 maximum daily dan 5 days kumulatif sedikit gambaran kenapa kita harus bicara tentang maximum daily dan kenapa ada 5 days jadi kalau kita bicara tentang curah hujan atau rainfall kita hanya tergantung dari curah hujan satu hari ada beberapa pattern of rainfall yang ternyata dia bergantung pada 5 hari kumulatif rainfall 5 hari kumulatif rainfall itu yang akan menyebabkan slope failure atau problem-problem lain di geotechnic mungkin di Indonesia bisa 10 hari 8 hari 3 hari jadi kita tidak hanya kita harus berhati-hati dalam menentukan rainfall loading curah hujan apa yang penting untuk problem di geotechnic maximum daily penting tapi ada beberapa pattern rainfall yang membutuhkan kumulatif daily either 5 hari dalam konteks Singapura 5 hari tapi mungkin konteks Indonesia bisa 3 hari 8 hari atau 10 hari nah kita masuk dari rainfall rainfall itu adalah loading dan kita tahu bahwa ada climate model yang bisa kita pakai untuk prediksi di masa depan nah kita harus tahu fundamental teori yang dipakai di software yang dipakai di advanced technology yang saya mau bagikan disini adalah tentang unsaturated soil unsaturated soil itu adalah zone atau section di atas groundwater table di bawah groundwater table pasti ada positive water pressure di atas groundwater table kita lihat sekarang nomor 1 ini adalah namanya hydrostatic atau static equilibrium with water table artinya kebalikan dari di bawah groundwater table di atas groundwater table itu ada yang namanya negative water pressure nah negative water pressure ini dalam keadaan hydrostatic dia memberikan kontribusi shear strength atau tambahan kuat geser di tanah makanya kita harus protect dengan memakai cover system kalau kita tidak protect dalam keadaan drying atau evaporation unsaturated nya akan sangat tinggi tentu dalam beberapa hal sangat membantu tapi dalam beberapa jenis tanah contohnya expansive soil dengan kandungan montmorillonite yang sangat banyak di Indonesia di pulau Jawa atau di Sumatera nah dalam keadaan drying dan suction yang akan sangat tinggi itu akan membuat crack dan crack ini kalau hujan turun itu akan menjadi celah buat air hujan untuk masuk ke dalam tanah as a result negative water pressure itu menjadi turun jadi yang kita butuhkan itu adalah dalam desain kita itu kita make sure negative water pressure di unsaturated zone itu diprotect sebisanya dengan memakai cover system lebih lanjut mengenai unsaturated kita tahu bahwa phreatic surface groundwater table di atasnya itu adalah negative water pressure nah negative water pressure itu sangat penting tapi apa parameter yang mempengaruhi negative water pressure salah satunya adalah water content karena ketika hujan turun artinya water content air di dalam tanah itu akan berubah jadi teman-teman pasti tahu ada yang namanya degree of saturation di permukaan phreatic surface degree of saturation itu 100% dan ketika dia naik ada satu line yang namanya air entry value air entry value ini artinya negative water pressure dimana water content start to change artinya ada air air itu udara yang masuk ke dalam tanah sehingga water content itu mulai berubah nah yang kita harus jaga itu supaya keadaan yang namanya two phase zone di saturation ini tetap dalam keadaan seoptimal mungkin kita gak mau keadaan capillary zone atau keadaan dry zone kita memakai cover system untuk mempertahankan two phase zone di unsaturated soil ini nah water content sangat penting selanjutnya water content itu mempengaruhi permeability nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa permeability di unsaturated yang paling penting disini adalah unsaturated ada negative water pressure dan juga berhubungan dengan water content dan kita harus pertahankan two phase zone ini dari keadaan drying dan dari keadaan fully saturated ini sedikit gambaran saya udah publish buku di mengenai unsaturated soil guidelines kalau kalian tertarik kalian bisa approach saya dan satunya tentang aplikasi unsaturated soil ini juga saya udah bagikan di Dr. Robby dan siapain tertarik bisa approach ke Dr. Robby kita ngeliat sedikit tentang basic unsaturated soil unsaturated soil itu berbeda dengan saturated saturated itu cuma konsis dua phase water dan solid unsaturated ada four phases berdasarkan Prof. Redland and Morgensen 1977 so ada additional parameter yang namanya air and contractile skin air and contractile skin ini yang kontribusi ke additional shear strength di unsaturated soil sehingga saturated soil itu stress state variablenya parameternya cuma effective stress jadi kalau kalian belajar soal mekanik ada yang namanya effective stress sigma minus UW di unsaturated soil ada yang namanya two independent stress state variable sigma minus UA dan UA minus UW jadi kalau gak ada UA di lapangan UA ini artinya pore air pressure udara udaranya sama dengan 0 sigma minus 0 dan 0 minus UW ini kembali menjadi saturated soil stress state variable effective stress ini membuktikan bahwa two independent stress state variable ini ada smooth transition ke effective stress saturated soil untuk mengkarakterisasi unsaturated properties kita membutuhkan beberapa alat tiga soil properties yang sangat penting di unsaturated soil namanya soil water characteristic curve dan soil water characteristic curve nanti kalian bisa lihat ada beberapa alat yang bisa digunakan yang kedua parameter yang sangat penting adalah permeability function atau unsaturated permeability ini untuk determine permeability function ini salah satunya kita bisa pakai statistical method nanti saya jelaskan lebih lanjut dan juga yang ketiga unsaturated shear strength yang pertama kita mulai dari soil water characteristic curve apa itu soil water characteristic curve yang merupakan main properties of unsaturated soil relationship hubungan antara water content dan negative water pressure atau kita bilang matrix suction jadi x-axis ini kita sebut soil suction dan y-axis ini adalah water content jadi kalau misalnya kita lihat dari keadaan fully saturated ini sekitar 32% dia suctionnya ini akan berubah sesudah air entry value nah jadi ada yang namanya air entry value air entry value ini adalah suction dimana air start to enter soil pore jadi dari suction air entry value sampai fully saturated ini kita assume masih fully saturated di transition zone ini air start to enter soil pore atau water start to drain out jadi kita selalu pikir bahwa fully saturated itu sebenarnya satu keadaan suction tapi sebenarnya enggak di reality soil itu berubah ada yang namanya volume change sehingga ketika drying proses terjadi ada suction-suction tertentu dimana soilnya itu masih fully saturated karena ketika drying proses terjadi shrinkage terjadi water itu masih tetap di dalam si soilnya kemudian setelah keadaan di luar dilewat air entry value soilnya itu water mulai keluar dari soil makanya dia disebut transition zone desaturation process nah desaturation process ini terus sampai residual condition nah residual condition ini artinya keadaan dimana beyond residual condition si water enggak akan bisa balik lagi ke dalam soilnya jadi yang kita harus jaga itu transition zone ini supaya kontribusi dari negative water pressure ini terhadap soil kita ini tetap ada kita enggak mau keadaan lewat residual condition dan kita juga enggak mau keadaan sebelum air entry value apa hubungan antara soil water karakteristik curve dan permeability function di konvensional soil mechanics kita selalu belajar permeability itu konstan hanya ada satu permeability in reality in unsaturated soil ternyata sehubungan dengan suction suction yang berbeda-beda dia mempunyai permeability yang berbeda-beda semakin tinggi keadaan suctionnya semakin drying proses si soilnya si permeability ini itu semakin rendah ini membuktikan bahwa dalam keadaan drying proses water rainwater itu sangat susah untuk masuk ke dalam soil kenapa? karena permeability nya itu semakin tinggi permeability semakin rendah permeability semakin rendah ketika suctionnya semakin tinggi makanya ada beberapa keadaan misalnya sesudah gunung berapi meletus sesudah gunung berapi meletus ternyata di beberapa daerah banyak terjadi flooding nah terjadi flooding itu karena soilnya itu mengalami permeability yang lebih rendah sebelum gunung berapinya meletus nah karena permeability nya lebih rendah water lebih susah masuk ke dalam pori-pori tanah sehingga terjadi flooding nah ini ini efek dari unsaturated condition jadi yang kita harus ambil hikmahnya dari sini adalah dalam keadaan unsaturated semakin tinggi suctionnya permeability si soil itu bisa berubah semakin kecil tentu untuk menghitung unsaturated permeability atau permeability function dibutuhkan satu method tentu ada alat untuk mengukurnya tetapi alatnya itu cukup tedious dan time consuming makanya Prof. Fredlund dan Raharjo mereka introduce yang namanya statistical method jadi ada equation yang bisa dihitung untuk convert soil water characteristics ke unsaturated permeability nah itu SWCC dan permeability function bagaimana dengan shear strength shear strength di saturated soil selalu kita diajarkan yang namanya C' plus effective stress tangent V' di unsaturated soil karena adanya two independent stress variable kita mengenal additional parameter yang namanya suction multiplied by tangent V' tentu di effective stress berubah menjadi sigma minus UA dan C' plus suction tangent V' ini yang kita namakan contribution dari unsaturated soil strength ini C' yang dinamakan total cohesion total cohesion karena ada kontribusi dari suction dan V' parameter ini gambaran dari morculom kalau conventional soil mechanics kita selalu mengenal hanya ada two dimensional abscess X abscess is a net normal stress and then Y abscess is shear stress untuk unsaturated soil shear strength kita mengenal ada yang namanya three-dimensional extended morculom failure and flow extended morculom karena satu additional axis ini berhubungan dengan matrix suction kita bisa lihat dari gambar 3D ini bahwa semakin tinggi suction ke arah perpendicular terhadap slide ini semakin tinggi morculom artinya semakin tinggi shear strength daripada soilnya jadi artinya ini menggambarkan kalau kita mempunyai sedikit suction dari soil suction plus karena ada tambahan tangent VB maka kita mendapatkan additional shear strength cukup banyak ini yang membuktikan kontribusi dari unsaturated shear strength kita mempunyai SWCC permeability function dan shear strength waktu kita menganalisa curah hujan waktu kita menganalisa kestabilan lereng tentu kita membutuhkan additional parameter nah additional parameternya untuk saturated soil kita biasanya memakai Darcy Low Darcy Low itu tergantung dari KS saturated permeability sedangkan di unsaturated soil itu tergantung dari KW KW tadi kita udah belajar itu unsaturated permeability dan matrix suction jadi kita tetap bisa menggunakan Darcy Low tapi kita harus modify untuk include contribution dari suction dan juga contribution dari unsaturated permeability for analyzing water seepage through unsaturated soil ini adalah unsteady seepage equation-nya dimana kalau unsaturated soil hanya tergantung dari saturated permeability tapi kalau untuk unsaturated kita tergantung dari permeability function atau unsaturated permeability dan juga dari slope M2W itu adalah slope SWCC tadi kita melihat bahwa SWCC adalah relationship between water content and suction ketika maka ketika lewat air entry value water content nya start to band band itu ada gradient slope itu slope SWCC itu yang bisa kita pakai untuk menghitung unsteady state seepage di unsaturated soil bagaimana dengan slope stability kita juga sudah belajar ada banyak metode yang kita bisa pakai Bishop method Morganston Villenius Janbu saturated soil cuma tergantung dari effective stress bagaimana unsaturated soil unsaturated soil ada tambahan VB VB sama dengan yang kita lihat tadi stress rate variable suction multiply tangent VB dan tentu ini adalah modification dari Bishop Morganston Villenius jadi kita bisa lihat bahwa unsaturated soil itu hanya extension dari saturated soil kita hanya butuh memasukkan suction dan juga tangent VB either di unsaturated equation atau di calculation moment equilibrium dan force equilibrium tadi kita saya sudah gambarkan sekilas mengenai unsaturated soil tentu di lain waktu saya bisa jelaskan lebih detail mengenai unsaturated soil sekarang saya akan menggambarkan beberapa software yang bisa membantu kita untuk desain dan analisis menggunakan unsaturated soil dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan GeoStudio dan MyDAS untuk 2D dan 3D analisis ini komersial software dan juga ada beberapa freeware yang mungkin kalian bisa coba karena free namanya TRIGRS untuk 1D analisis scope 3D untuk 3D analisis untuk spatial analisis kita bisa pakai QGIS and Saga GIS untuk statistical analisis kita bisa pakai namanya R software in addition to MATLAB atau MATCAD untuk artificial intelligence itself atau data analitik beberapa di antara kalian mungkin ada yang mengenal namanya artificial neural network saat ini yang paling famous itu namanya pakai python language nanti saya akan present sekilas dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menggunakan simple coding itu di visual basic application yang diattach ke Microsoft Excel untuk application di geotechnical engineering yang pertama geostudio mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu geostudio ini ada beberapa sub software dan untuk saat ini saya akan menggambarkan tiga aja yang pertama untuk stability slope W berdasarkan limit equilibrium yang kedua SIP W berdasarkan finite element solution ini untuk soft basically groundwater rising dan juga efek dari curah hujan dan yang ketiga adalah sigma W berdasarkan finite element solution dan sigma W itu adalah untuk menghitung deformasi either dari slope atau excavation atau bearing capacity atau juga sliding overturning SIP W outputnya water pressure atau water content kita lihat sedikit ini gambaran dari geostudio yang saya pakai ini geostudio 2012 dia ada beberapa sub-software tapi yang paling penting biasanya slope W SIP W dan sigma W jadi biasanya kalau kalian beli softwarenya mereka ada yang namanya basic package atau advanced package atau expert package jadi untuk di Indonesia yang advanced package itu biasanya include quick W dan temp W yang expert package itu untuk semuanya sekilas saja temp W sebenarnya untuk analisi 4 season country misalnya di Eropa atau di Amerika C-TRAN itu untuk contamination transport air W itu kalau kita mau model unsaturated laboratory testing FADOS W itu kalau kita mau incorporate climatic conditions seperti wind speed relative humidity net radiation dan juga air temperature di geosedio untuk SIP W yang kita butuhkan parameternya adalah unsaturated soil properties soil water characteristic curve dan permeability function yang kita udah belajar tadi sekilas dan juga flux boundary condition apa itu flux boundary condition flux boundary condition itu basically loading di atas permukaan tanah either rainfall atau evaporation atau transpiration ini salah satu contoh numerical model memakai SIP W dimana kita harus memasukkan boundary condition ini yang blue ini itu adalah groundwater table di bawah groundwater table itu ada yang kita namakan total head karena groundwater table itu kita bisa hitung total head sama dengan elevation head plus pressure head di atasnya kita bisa pakai no flow dan juga untuk model ini saya pakai contoh rainfall 18 mm per hour tentu kalian bisa define mau apply rainfall nya 24 jam 10 hari sebulan dan juga kalian bisa define slope geometrinya hasil analisis dari SIPW ini salah satu contohnya distribution dari groundwater pressure jadi kalian bisa lihat ini contoh groundwater pressure contour at the end of rainfall dimana tadinya yang water table nya lebih dalam in the beginning before rainfall application at the end of rainfall ternyata ada rising of water table rising of water table ini tentu bisa dianalisis oleh software nya karena adanya SWCC dan unsaturated probability yang di key in di software ini kalau kita ambil cross section di middle dari slope nya itu ada yang namanya pore water pressure profile artinya kita bisa melihat ini misalnya yang blue line T equal 0 hour sebelum rainfall kemudian sesudah ada rainfall dia kelihatan merah biru lagi gray artinya ini membuktikan berapa banyak water yang sudah masuk ke dalam tanah ini makanya kita sebut pore water pressure profile karena ada perubahan pore water pressure seiringan dengan rain water infiltration with time nah untuk slope W soil properties yang dibutuhkan effective cohesion effective friction angle total unit weight dan VB angle VB unsaturated shear strength angle dan tentu kita membutuhkan input pore water pressure dari sip W jadi dari sip W kita bisa export ke slope W dalam bentuk pore water pressure sama seperti saturated soil kita harus define possible location of center rotation dan possible location of slip surface supaya softwarenya bisa membantu kita calculate dimana minimum factor of safety dan juga critical slip surface ini salah satu contoh factor of safety yang sudah di calculate at the end of rainfall jadi kita lihat kalau kita assume fully saturated sebenarnya kita cuma bisa dapat satu factor of safety tapi disini kita bisa lihat T equal to 0 terus factor of safety itu terus menurun terus menurun terus menurun berhubungan dengan pore water pressure juga yang negatif pore water pressure yang terus menurun ini membuktikan bahwa dalam keadaan curah hujan factor of safety itu ternyata tidak konstan tapi bisa menurun karena water rain water itu bisa masuk ke dalam tanah dan salah satu contohnya yang minimum factor of safety 1,16 ini itu berkaitan dengan critical slip surface yang ada di sebelah kiri ini dan tentu waktu kita semua software kita harus kalibrasi dan evaluate salah satu contoh untuk evaluate apakah factor of safety ini convergent atau reasonable letak dari center of rotation ini harus di center daripada kontur si factor of safety ini jadi ini salah satu contoh bagaimana kita bisa pakai geostudio untuk analyze effect of rainfall dimana factor of safety itu ternyata turun terus nah sesudah rainfallnya stop after 10 hours in this case ternyata factor of safety itu kembali naik itu membuktikan bahwa water start to drain out dari slope ini dan water table itu start to decrease again itu slope w sip w dan yang ketiga itu sigma w sigma w itu untuk analyze deformation nah itu ada kita membutuhkan soil water characteristic curve permeability function flux boundary ground water table dan tambahannya adalah material model modulus elasticity ini sama seperti di plaksis jadi kita harus key in modulus elasticity dan material model apa yang dibutuhkan tapi kita bisa incorporate unsaturated properties sebagai contoh inilah untuk analisis tailing dam jadi hasil dari sigma w kita bisa melihat dari settlement konturnya dan kita juga bisa lihat total settlement distribution with time software yang kedua yang saya mau introduce adalah MyDAS MyDAS ini cukup populer dan sementara ini Pro Paulus juga udah mulai pakai MyDAS ini untuk projek-projeknya MyDAS ini advancement dari plaksis dia sama fiturnya seperti plaksis tapi dia bisa meng-incorporate unsaturated soil dia bisa melakukan speed analysis stress strain slope stability including dynamic analysis untuk earthquake dan juga dia bisa melakukan consternation stage and consolidation analysis which is very important untuk expansive clay di Indonesia ini sebagai salah satu contoh perbandingan antara MyDAS dan GeoStudio kenapa kalian bisa prefer MyDAS daripada GeoStudio karena di MyDAS kalian bisa melakukan 3D model untuk seepage stress strain dan stability sedangkan di GeoStudio kalian hanya bisa melakukan 3D model untuk seepage analysis tentu keduanya kalian bisa pakai unsaturated untuk stress seepage stability analysis hanya MyDAS yang bisa 3D yang ketiga saya mau introduce yang namanya TRIGRS TRIGRS itu singkatannya Transient Rainfall Infiltration and Grid Base Regional the keyword di sini adalah regional jadi kalau kalian interested untuk tahu slope stability seepage condition dalam satu daerah satu kota atau satu even small region sangat bagus memakai TRIGRS prinsipnya adalah 1D infiltration model tetapi kita bisa incorporate unsaturated properties either hydraulic and shear strength properties dan input parameter lainnya yang dibutuhkan adalah groundwater table and soil depth information TRIGRS cukup simple dia memakai notepad dan ada dua step yang harus kalian lakukan step pertama itu dia memakai basically untuk calculate rainfall runoff jadi kalian key in rainfall parameternya di sini dan nanti TRIGRS akan membantu generate for water pressure distribution di initial condition sebelum kalian apply rainfall yang kedua step kedua kalian mau mulai key in parameter dari soilnya sendiri dan juga rainfall loadingnya sendiri nah ini TRIGRS ini berdasarkan Fortran Code jadi selalu ada flexibility untuk customize software ini untuk memasukkan model-model yang lain untuk sementara ini model yang available di TRIGRS dia memakai Gartner Equation untuk SWCC dan unsaturated permeability dan dia memakai Richard Equation untuk water flow within unsaturated zone untuk stability-nya sendiri dia memakai Iverson model infinite loop stability analysis di mana dia bisa incorporate water pressure distribution berdasarkan Gartner Equation untuk calculate factor of safety berdasarkan infinite loop stability karena ini adalah 1D model itu tadi untuk 1D bagaimana kalau kalian tertarik untuk 3D untuk 3D ada yang namanya scoops 3D ini juga regional stability jadi kalau kalian untuk untuk proyek saya saya memakai TRIGRS dan scoops 3D untuk Singapore context jadi saya bisa incorporate 1D c-page analysis seluruh Singapur sekaligus dan juga 3D slope stability seluruh Singapur nah scoops 3D ini juga freeware ini di kanan ini salah satu contoh platformnya dimana kalian bisa key in file name dan DEM DEM itu adalah digital elevation model jadi variation of elevation dimana daerah yang kalian mau investigate juga kalian bisa masukkan material propertisnya juga unsaturated propertisnya juga kalian ini software ini juga memakai limit equilibrium method berdasarkan bishop dan valenius method ini lebih jelasnya dari scoops 3D kalian bisa key in cohesion friction angle dan juga kalian bisa identify partially saturated atau benar-benar fully saturated terus kalian bisa key in berbagai macam layering jadi kalau ada dua layer tiga layer ini akan ada row yang berlainan nah 3D pressure head filenya ini kalian bisa combine hasil dari TRIJRS di export ke scoops 3D untuk analyze groundwater table distribution jadi kalian bisa analyze regional stability dalam satu daerah ini berdasarkan hasil c-page analysis di TRIJRS dan slope di scoops 3D jadi kalian bisa combine hasil dari TRIJRS dan scoops 3D yang kelima saya mengenalkan additional freeware yang namanya QGIS dan saga GIS kenapa ini sangat penting karena hasil dari TRIJRS dan scoops 3D itu hasilnya dalam bentuk notepad kalian membutuhkan software untuk display hasil dari distribution factor of safety atau distribution for reserhead makanya kita bisa export hasil dari scope 3D atau hasil dari TRIJRS ke QGIS atau saga GIS untuk special distribution ini contohnya platform dari software dalam project ini saya pakai di Singapore context dot-dot yang berwarna ungu ini adalah location dari borehole di Singapur dan bagaimana dengan memakai software ini kita bisa spatially distribute elevation seluruh Singapur ini contoh digital elevation model of Singapur dengan memakai QGIS dan hasil terakhir dari scoops 3D sesudah di eksport ke QGIS kita bisa spatially distribute seperti ini dimana kita bisa tahu area-area yang merah ini adalah faktor safety-nya less dari 1,5 jadi tujuan dari project saya ini sesudah develop map ini saya harus identify ada masalah apa sih di daerah-daerah yang faktor safety-nya kurang dari 1,5 ini dan adaptation measure apakah yang harus dilakukan di daerah-daerah yang berwarna merah ini dan tentu untuk karena saya berdomisili di NTU ada NTU zone yang sangat penting untuk di study juga nah ini salah satu contoh dimana unsaturated itu sangat penting kalau kita generate slope map ini factor of safety distribution dengan assumption fully saturated artinya kita tidak incorporate unsaturated semua daerah itu factor of safety kelihatannya di bawah 1,5 kalau seperti ini artinya kan kita harus propose adaptation measure apa yang dipakai untuk daerah-daerah yang merah ini padahal kalau kita incorporate unsaturated solid properties ternyata daerah-daerah yang berwarna merah itu lebih sedikit dan waktu kita cek dengan keadaannya sebenarnya oh iya ternyata yang berwarna merah itu ada retaining wall artinya karena di modelnya scoop 3D dia tidak incorporate retaining wall tapi hanya berdasarkan slope angle karena 90 degree makanya dia calculate factor of safety jadi kurang dari 1,5 padahal di reality dia ada retaining wall ini membuktikan betapa pentingnya unsaturated solid properties itu untuk generate factor of safety distribution nah itu kalian sudah melihat betapa pentingnya TRIJRS scoop 3D dan QGIS ada additional software juga yang kalian bisa pakai ini gak hanya untuk geotechnik tapi juga bisa untuk struktur, air, dan sebagainya karena kalian bisa pakai untuk statistical analysis nah ini namanya R software di R software itu platform ini seperti ini ada R script R scriptnya itu kalian hanya perlu belajar sedikit dan ada banyak forum yang mengintroduce R scriptnya ini untuk kepentingan excavation untuk kepentingan subsibility untuk kepentingan bearing capacity untuk kepentingan embankment tailing dan hasil dari R script ini kita bisa ada console console itu untuk running R scriptnya dan juga ada R environmentnya dan kita bisa kelihatan graphical outputnya berdasarkan dari coding yang kalian pakai ini salah satu contoh yang dipakai yang memakai R software misalnya di Singapura kita ada beberapa lokasi dari borehole nah dari semua lokasi di borehole itu tentu ada soil properties kita pengen tahu spatial distribution dari soil properties itu seperti apa nah kita bisa pakai R software untuk specially distribute misalnya R entry value saturated permeability effective cohesion effective friction angle and VB angle itu membuktikan bahwa untuk Singapura yang sangat besar ternyata R software itu sangat membantu untuk generate spatial distribution ini yang selanjutnya saya ingin mengenalkan yang namanya artificial neural network memakai language Python mengapa kita membutuhkan ini misalnya kita mempunyai kita ingin specially distribute atau kita pengen melihat soil profile di satu daerah tapi kita cuma punya 2-3 borehole nah bagaimana untuk estimate daerah-daerah lainnya yang gak ada borehole-nya nah kita bisa pakai artificial neural network ini untuk predict daerah-daerah yang gak ada borehole-nya itu soil profile-nya itu seperti apa atau misalnya groundwater table-nya itu seperti apa dalam contoh ini misalnya untuk Singapura Context saya pakai 5 input liquid limit plastic limit water content dan unit weight dan hasil dari input ini itu kita bisa predict percentage of course atau percentage of fine apa namanya ada platformnya kita pakai Pythorps ini juga free yang bisa dipakai untuk predict apa namanya percentage of course and percentage of fine nah Python course atau artificial neural network ini kita bisa integrate sama smart system jadi dari smart system ini kita bisa tahu daerah-daerah yang mengandung clay oh ternyata dia factor of safety-nya mungkin lebih rendah daerah-daerah yang mengandung shield oh ternyata factor of safety-nya medium dan juga dia bisa memprediksi bagaimana keadaan condition dari slow failure itu translational shallow atau deep city failure nah jadi Pythorps atau ANN itu kita bisa pakai untuk smart monitoring system dan kita bisa integrate dengan data logger untuk create alert level nah yang selanjutnya Dr. Martin akan present Excel file Dr. Martin silakan oh iya terima kasih Dr. Edo sekarang saya oh saya gak bisa share ya oh jadi Ndok gue pakai ini ya slide itu atau gimana iya oke pakai slide saya aja oke oh iya oke iya jadi kalau misalnya kita engineer pada umumnya kita kan mempergunakan Excel untuk melakukan analisa namun pada umumnya kita sebatas memakai Excel saja gitu padahal Excel sendiri ada fitur yang memang di-hiden sama Excel nya yaitu Visual Basic Application atau orang biasa sebutnya makro nah makro itu sebenarnya mereka mempergunakan bahasa Visual VBA Visual Basic Application jadi ada banyak coding lain misalkan Python atau Visual Basic atau C++ ini mirip cuman VBA itu sudah di-integrated di Excel jadi di sisi kiri itu Excel interface nya di tengah ini kita bisa bikin user form di dalam VBA di sisi kanan ini VBA code nya gitu nah jadi kenapa kita mempergunakan VBA karena banyak pekerjaan di engineering itu sifatnya repetitif misalkan kita mau membuat soil lab lab test report gitu ya hasil data dari data logger itu pada umumnya notepad jadi kalau misalkan kita mau plotting atau apa kita harus copy paste copy paste dari notepad ke Excel habis itu kita plot nah jadi kalau misalkan test nya ada ratusan itu makan waktu yang cukup lumayan gitu dan hasilnya mungkin gak konsisten karena kalau kita copy paste satu file dua file tiga file ada kecendong kita melakukan kesalahan nah dengan mempergunakan VBA repetitive work ini menjadi istilahnya tidak sulit nah lalu yang berikutnya adalah kita bisa apa namanya menyimpan function di dalam VBA jadi di engineering kita tuh banyak mencoba untuk menyelesaikan persamaan misalkan dari persamaan sederhana kayak teresagi equation gitu ya cuman CNC plus KNQ plus tengah gamma BN gamma sampai menyelesaikan permasalahan kayak matrix equation nah bisa share gak ya dok kamu harus kamu harus kamu harus ini ya unshare dulu oke 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 saya coba oke misalkan ini adalah buat lateral file deformation solusinya harus mempergunakan matrix tergantung jumlah node yang kita mau pakai matrixnya makin besar gitu ya nah kalau misalkan dalam bentuk Excel bentuknya kita bisa lihat formulanya ini cukup sulit gitu karena kita pada umumnya melakukan kesalahan disini kalau misalkan kita mempergunakan VBA oke jadi ini salah satu makro yang saya kembangkan bisa kelihatan gak code VBA nya kelihatan ya ya nah jadi ini baris-baris matrixnya itu bisa direpresentasikan dengan code seperti ini gitu nah node nya mau ada 10, 100, atau 1000 code nya tidak berubah nah ini yang membuat aplikasi Visual Basic menjadi lebih aplikatif dan persamaan nya itu bisa disimpan misalkan disini kita bisa lihat gitu ya misalkan saya mau hitung poligon saya udah ada persamaan nya disini jadi saya gak usah lihat lagi atau coba bikin lagi karena saya udah simpan persamaan nya disini nah ini lalu yang terakhir yang saya mau saya share itu adalah aplikasi VBA di membuat solid test report jadi kayak tadi datanya Afrodo kan banyak dari data logger dari leaf monitoring cuman pada umumnya bentuknya itu notepad filenya jadi kalau notepad file itu nah notepad file itu bentuknya seperti ini kira atau kalau ini CSV ya jadi dari hasil tes itu bentuknya kan kira-kira seperti ini jadi pada saat kita mau report ini harus di apa namanya di copy paste satu-satu ke si Excel filenya nah jadi kalau kita mempergunakan VBA jadi saya ini salah satu Excel file yang saya bikin untuk apa namanya untuk klien saya gitu ya sebentar nah jadi pada umumnya yang kita mau tampilkan itu yang sudah menjadi report gitu jadi grafiknya kira-kira seperti ini gitu ya jadi bagaimana caranya biar dari CSV file yang tadi itu tuh bisa langsung diimport ke Excel file ini lalu dipresentasikan ke klien nah jadi di makro kita bisa membuat ini user form ini jadi kita pilih filenya yang mana sebentar lalu kita import file yang tadi diimport dan hasilnya langsung keluar gitu nah kira-kira aplikasi VBA itu seperti itu gitu nah sebentar saya bingung ini ya kira-kira gitu sih kalau dari saya mengenai aplikasi Visual Basic di Engineering nah oh lalu kalau misalkan apa namanya kalau misalnya kita mempergunakan makro kita tuh bisa memperkirakan kalau ada kesalahan misalkan kita ada problem kita tuh bisa melakukan debugging misalkan persamaan ini hasilnya salah nah kita bisa stop di beberapa bagian tertentu untuk melihat gitu oh hasilnya gimana atau kesalahannya dimana gitu ya jadi misalnya saja saya mau hitung kapasitas tiang nah pada saat saya mau hitung kapasitas tiang saya bisa cek di user form ini misalkan misalkan disini gitu ya ini saya stop dulu gitu disini lalu saya run saya estimate nah ini dia berhenti di VBA ini disini disini dia bisa di stop gitu dan setelah di stop kita bisa cek saya mau hentikan di persamaan ini nah kita bisa lihat angkanya berapa jadi ini yang membantu kita untuk mengecek apakah formula yang kita masukkan sudah benar atau belum ya kira-kira ini aplikasi visual basic di engineering gitu kira-kira aduk dari saya makasih Pak Martin ya saya stop aja ya saya siap ya karena waktunya mepet saya akan cepat aja sekarang kita akan pindah ke advanced technology sedikit tentang surveying latest technology dan surveying untuk soil sampling laboratory testing dan field instrumentation untuk surveying technology I think semuanya udah tahu bahwa biasanya kita memakai conventional theodolid jadi di Singapura sekarang proyek yang saya involve itu semuanya memakai total station dan total station itu sangat bagus karena dia ada digital mode dan juga otomatik surveying method yang mana di proyek saya kita bisa identify surveying point secara cepat untuk misalnya ini bedok reservoir dan crunchy area untuk soil sampling sendiri ada latest technology yang namanya gel push sampling technique overall kalau kita melakukan soil sampling kita harus minimize disturbance antara soil yang di sekitarnya dan soil sample yang kita ambil dan biasanya yang kita pakai itu adalah water air sekarang di Singapura metode yang terbaru yang saya pakai itu dia pakai polimer jadi polimer itu bisa membungkus soil samplingnya jadi kalau kalian lihat sendiri dari kiri ke kanan ini yang paling kanan itu waktu kita ambil soilnya otomatis di bagian bawah si soil sampelnya itu langsung menutup ditutup oleh si polimernya secara langsung ini sekuensnya yang paling penting disini adalah dia ada polimer yang harus dimasukkan ke dalam measure tube ini sebelum dimulai drilling atau soil sampling untuk soil water characteristic curve unsaturated soil testing ada beberapa metode kita bisa pakai small scale centrifuge pressure plate atau dew point potentiometer tentu yang paling murah dan paling reasonable itu pressure plate dimana dia pakai null axis translation technique basically kalau kita mau apply suction 20 kilopascal kita cukup apply water pressure misalnya 0 dan air pressure yang kita apply itu adalah 20 jadi kalau kita mau apply 50 air pressure yang kita apply itu adalah 50 ini air pressure supply jadi ini yang paling reasonable yang mungkin bisa kita beli untuk measure SWCC tapi metode yang paling cepat karena kalau memakai pressure plate biasanya butuh mingguan ada yang namanya small scale centrifuge centrifuge ini kita bisa dapetin SWCC satu hari secara langsung nah ini contoh plotting data SWCC jadi kalau kita mau measure SWCC itu kita harus dapat equilibrium dari water container itu setiap measurement saksinya ini contoh SWCC nya ada juga contoh lainnya yang lebih cepat dari pressure plate namanya high prop evaporation ini bisa dipakai untuk measure SWCC plus measure unsaturated permeability langsung jadi kita gak perlu statistical method untuk measure SWCC nah high prop also harganya cukup reasonable sebanding dengan pressure plate ini contoh permeability function shear strength yang paling penting dari shear strength unsaturated soil itu adalah namanya higher air entry disk jadi kita bisa modify conventional triaxial cell dengan tambahan high air entry disk untuk apply matrix suction during shear strength test untuk instrumentation itself yang paling penting yang mungkin kalian belum kenal ada yang namanya tensiometer dan soil moisture tensiometer itu adalah untuk measure suction soil moisture sensor adalah untuk measure water content tentu tambahan lainnya seperti pisometer untuk measure water table rainfall dan weather station ini contoh di Singapur dimana kita install instrumentation ini contoh jet fill tensiometer untuk measure suction dan dengan memakai transducer ini contoh water content dan climatic data dan untuk online data efficient system harusnya dokter Dhani yang jelasin tapi saya ambil adi ya supaya cepat online data efficient system basically dari sensor kita bisa export ke data logger terus data data logger kita bisa create algoritm untuk transmit datanya itu langsung ke komputer nah ini contoh framework daripada weather station dan ini contoh website yang kita create untuk ambil weather station data di Singapura jadi kita bisa incorporate map kita bisa tahu real time datanya dan kita juga bisa generate graphnya real time tanpa kita harus ke site karena semua itu berdasarkan wireless system ini salah satu contoh kita dapetin datanya rainfall intensity di bulan juni 2007 tentu semua instrumentation kita harus calibrate kita memakai numerical model nah numerical modelnya itu kita buat untuk jalan kukuh untuk contoh ini kita incorporate SWCC terus shear strength dan kita dapetin nah ini contoh distribution total head yang dibandingin dengan measurement data jadi A1 A2 A3 A4 ini adalah contoh-contoh measurement data B1 B2 B3 kita lihat hasil numerical analysis ternyata in agreement dengan measurement data ini contoh dimana kita harus evaluate measurement data instrumentation betapapun smartnya kalau gak pakai evaluation dengan software tentu gak bisa jadi kita harus combine antara software dan numerical analysis itu sendiri ini contoh perbandingan antara analisis dan measure total head at the end of rainfall ini contoh perbandingan antara power pressure dari numerical analysis dan field data kita lihat betapa in agreement nya betapa cocoknya perbandingan antara measure data dan numerical analysis dan tentu kalau kita udah evaluate artinya instrumentation itu sendiri kita bisa pakai untuk generate factor of safety variation with time dan saya beralih ke bagian yang terakhir sekilas mengenai project yang kita incorporate unsaturated project yang terbaru adalah saya develop geobarrier system yang udah ada python basically geobarrier system itu adalah combination antara capillary barrier system dan geotekstile bag jadi kita ingin protect slope ini supaya tetap dalam unsaturated condition dengan memakai geobag yang di dalamnya itu ada vegetation sand dan gravel nah kenapa kita butuh sand dan gravel sand itu adalah fine grain layer gravel itu coarse grain layer tadi kita udah lihat bahwa dalam keadaan unsaturated permeability dari soil itu bisa lebih rendah dari keadaan saturated nah untuk prinsip unsaturated soil mekanik ini yang kita pakai di capillary barrier system jadi kalau kita punya coarse green dan fine green ternyata dalam keadaan unsaturated permeability dari coarse green itu lebih rendah dibandingin fine green as a result kalau misalnya ada hujan water itu ternyata cuma bisa mengalir di fine green dan coarse green ini adalah as a barrier layer jadi ini adalah paradigm shift dimana semua orang biasanya pikir coarse green itu permeabilitynya lebih tinggi dibandingin fine green tapi ternyata dalam keadaan unsaturated coarse green itu permeabilitynya lebih rendah dibandingin fine green makanya kita bisa pakai prinsip ini supaya soil itu tetap remain dry dan untuk geo barrier sendiri kita develop pattern geo bag yang bisa untuk planting vegetation dan yang paling penting dari sini adalah geo barrier system ini bisa dipakai untuk protect slope setinggi-tingginya dan se basically slope angle nya itu setinggi-tingginya sampai 90 degree saya akan skip ini yang paling penting dari ini bagaimana incorporate smart system kalau kita dalam hal ini dalam projek saya geo barrier system kita develop algoritm berdasarkan artificial neural network supaya kita bisa tahu rainfall duration mana dan rainfall intensity mana yang beri kita faktor of safety equal to one jadi kita incorporate rainfall duration rainfall intensity threshold-nya soil moisture-nya ini di artificial neural network dimana dia bisa distribute spatially poin-poin area-area mana di Singapura itu yang critical dan juga kita bisa incorporate di mobile apps jadi mobile apps ini bisa kasih kita alert level dan alarm jadi kalau ada area yang too dry atau too wet dia bisa kasih trigger untuk plant health karena Singapura plant health sangat penting untuk substability itself juga kalau ada crack warning berdasarkan soil moisture dan rainfall dia kasih warning kalau ada area yang prone factor safety maybe less than one start to be close to one mobile apps-nya juga akan ngasih warning ini jadi gimana cara kita incorporate smart system di projek geo barrier ini nah yang paling penting dari projek ini lagi tentu kita harus desain pakai standarnya jadi di Singapura itu pakai Eurocode 7 I believe di Indonesia juga ada standar S&E standar nation Indonesia yang incorporate dari Eurocode dan US code jadi kita harus desain berdasarkan stability dan juga incorporate seismic coefficient dan juga kita harus tahu partial code mana yang dipakai dan juga design approach mana yang dipakai yang kedua adalah application unsaturated soil mechanics for mining jadi langsung aja saya straight forward ke ini jadi basically di mining ini kita generate factor of safety pakai software dan kenapa sih pentingnya unsaturated kita bisa lihat kalau without unsaturated factor of safety 1,33 with unsaturated factor of safety 1,99 apa pentingnya buat mining jadi buat mining kalau slope-nya itu bisa di-design as steep as possible dia bisa save a billion dollar makanya saya terlibat dalam proyek dengan Australia ini supaya membantu mereka desain slope se-steep mungkin supaya bisa saving cost setinggi-tingginya jadi ini pentingnya incorporate unsaturated soil mechanics untuk mining proyek nah yang terakhir saya juga jadi basically dari proyeknya Pak Dhani jadi Pak Dhani mungkin Pak Dhani bisa share sedikit Pak Dhani ini slide terakhir oke Pak Dhani Pak Dhani jadi mungkin kalian bisa kasih guideline untuk desain dan konstruksi di Indonesia berdasarkan proyek Pak Dhani yang terakhir oke secara sekilas beberapa kali suaranya kurang keras Pak Dhani belum belum lanjut aja masalah oke 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 saya ambil Lali Pak Dhani ada masalah mic-nya basically yang Pak Dhani ini dia company-nya itu in charge di apa basically apply izin ke government dan juga dia ada dari konsultasi dari geoteknik sampai struktura nah berdasarkan proyek Pak Dhani yang terakhir guideline yang dia bisa buat adalah sebenarnya kita harus punya site investigation jadi di standar nasional Indonesia sekarang ternyata ada kriteria minimum berapa borehole jadi ini yang penting site investigation itu penting karena waktu disidang bioteknik ternyata akan ditanya gitu berapa borehole site investigation yang sudah dilakukan nah terus dari site investigation I think Pak Dhani kalau nggak salah bekerja sama dengan Pak Paulus ada analysis dan design retaining wall foundation below grade wall terus shoring design shoring juga penting waktu construction dan juga de-watering nah de-watering ini kembali lagi juga berapa pentingnya unsaturated soil artinya dalam konstruksi kita harus memastikan bahwa konstruksi itu dilakukan dalam keadaan kering jadi de-watering itu sangat penting nah jadi nggak hanya site investigation analysis and design tapi juga shoring propose shoring dan de-watering juga ini akan ditanya di sidang bioteknik sepengetahuan saya daripada ini terus dari itu selanjutnya analisis desain penting ternyata instrumentation untuk monitoring juga penting jadi dalam sidang itu akan ditanya instrumentation apa yang akan harus dipropos dalam hal ini I think Pak Dhani propose inclinometer untuk measure monitoring deformation terus pisometer ground water table konvensional patok geser dan seterusnya selanjutnya sesudah ini aman sidang lulus baru kita mulai dari konstruksi di lapangan tentu konstruksi di lapangan juga ada site supervision dimana gambar dari konsultan harus sama seperti gambar seperti desain dari konsultan nah ternyata Pak Dhani juga mengalami beberapa hal jadi site investigation yang pertama itu penting tapi kenyataan di lapangan ternyata ada beberapa hal yang mengharuskan perubahan desain dan harus menambah site investigation lagi makanya dalam hal ini ada cycle dimana sesudah site supervision mungkin ada beberapa tambahan borehole yang dilakukan untuk memastikan bahwa piling prosesnya itu lancar loading testnya itu lancar dan monitoring of instrumentation lancar nah dari sini kalau ini semua aman piling sudah berdiri dan retaining wall sudah berdiri kita bisa mulai ke upper structure ya sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih Pak atas pemaparan materinya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab mungkin audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat yang nantinya saya akan bacakan jadi persilakan bagi yang ingin bertanya jangan malu-malu ya persilakan audiens yang ingin bertanya ditulis dulu di kolom chatnya terima kasih Pak Andreas sudah bertanya Pak 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 Vendo ada pertanyaan dari Pak Andreas ini ya measurement of soil suction using most filter paper apakah Pak Edo bisa memberikan contoh singkatnya Pak ya terima kasih Pak Andreas pertanyaan yang bagus ya itu salah satu contoh measurement dari SWCC yang bisa yang paling murah lah yang saya bisa bilang soil suction using moisture filter yang paling penting adalah yang pertama filter papernya sendiri kita harus tahu spesifikasi filter papernya diameternya terus basically pore diameternya disitu kan ada spesifikasinya dan juga kita harus kalibrate water content dari filter papernya itu berhubungan dengan saksian berapa jadi di filter papernya ini sebelum kita taruh soil di atasnya ini kita harus tahu bahwa water content segini misalnya 10% 20% 30% 40% itu berhubungan dengan saksian berapa kalau di NTU sendiri saya kalibratenya biasanya pakai pressure plate saya taruh water content different filter paper different water content ditaruh di null axis translation aparatus jadi saya bisa tahu saksian berapa water contentnya berapa tapi kalau nggak punya null axis translation biasanya sih kita maxir filter papernya itu benar-benar kering kemudian waktu kita taruh prosedernya sendiri awal kita saturate soilnya soilnya harus maxir saturate gimana taunya soil saturate kita bisa pakai rumus ESR WGS kalau SR nya 100% berapa water content yang dibutuhkan kemudian soilnya dalam keadaan fully saturated kita taruh di atas filter papernya kemudian setiap hari kita angkat filter papernya terus kita lihat berapa penambahan water content dari si filter papernya itu tentu kalau di NTU ini sangat murah tapi akurasinya itu agak akurasinya itu ya saya bisa bilang kurang lah makanya di saya kalaupun ada yang pakai filter paper again setiap harinya saya taruh filter papernya itu berdasarkan increase dari water contentnya itu di null axis transition aparatusnya karena saya bisa tahu water contentnya segini itu memang ada perubahan atau enggak karena sangat susah untuk tahu bahwa filter papernya itu memang increasenya 2 gram 3 gram 4 gram ada intervensi dari environmental factor karena pertama walaupun kita udah taruh filter papernya itu di ruangan tapi ruangannya itu selalu relative humidity mungkin berubah-ubah atau temperaturnya berubah-ubah walaupun 1 degree 2 degree itu sangat berpengaruh terhadap pengurangan water content dari filter papernya tapi itu kurang lebih jadi pertama kita harus calibrate filter papernya yang kedua kita harus make sure that pengukuran dari water content si filter papernya itu benar dan yang terakhir tentu kita taruh lagi sesudah pengukuran water content yang terakhir dari filter paper ini ke oven supaya dari oven kita tahu dapat mass of solidnya terima kasih semoga menjawab pertanyaan pak terima kasih pak selanjut pak ini ada pertanyaan lagi dari kak Prisilia eh pak Pak Davin dulu ya selamat sore pak apa saran bapak bagi mahasiswa teknik sipil sekarang agar dapat bertahan di tengah industri 4.0 bagus pak terima kasih mungkin yang saya bisa bagikan pengalaman saya dulu waktu saya lulus S1 saya pindah ke PT Duta Rekayasa benar-benar saya belajar dari nol tapi setidaknya yang saya tahu itu kita harus setidaknya waktu S1 itu kalau bisa belajar software sebanyak-banyaknya itu yang pertama yang misalnya dulu minimal waktu S1 tidak ada pelajaran AutoCAD tapi saya masih ingat ada beberapa dosen menyarankan saya belajar AutoCAD jadi saya belajar AutoCAD dan waktu di Duta Rekayasa at least saya juga bisa sudah bisa AutoCAD dan membantu waktu kita drawing untuk structural atau geotechnical untuk sekarang yang paling penting makanya saya undang Pak Martin belajarlah VBA VBA itu sangat penting membantu kalian kalau kalian tidak punya SAP kalian tidak punya Suns Pro kalian tidak punya Midas kalian tidak punya Plaksis Geostudio minimal kalian melakukan simple empirical method pakai VBA software yang kedua coba sebelum lulus mulai belajar standarnya yang pertama Eurocode 7 sama SME karena waktu kalian keluar waktu kalian mulai design itu yang penting waktu disidang ataupun kalian harus design sesuai dengan standar dari yang ada di Indonesia jadi standar sama software tentu yang selanjutnya buat saya kalau bisa kalian mulai belajar namanya unsaturated karena unsaturated itu kedepannya sangat penting karena di Eurocode 7 sekarang lagi didiskusikan bahwa unsaturated soil itu akan di incorporate sebagai bagian dari desain kalau Eurocode 7 sudah incorporate unsaturated kedepannya artinya seluruh standar di dunia akan incorporate juga unsaturated ya thank you Pak Davin ya makasih Pak mungkin nanti pertanyaannya ditahan dulu ya sampai ke Andrew Peterson lanjut ke pertanyaannya Kak Frisilia untuk penggunaan VBA dan Excel mana yang lebih akurat hasilnya dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa hasil formula yang kita buat itu benar mungkin bisa dijawab Pak oh ya Pak Martin mungkin ya makasih Ibu Frisilia atas pertanyaannya jadi untuk VBA dan Excel sebenarnya akurasinya sih sama karena VBA bisa memakai function dari Excel jadi kita bisa kita sebutnya set gitu ya kalau di VBA set worksheet function jadi artinya kita memakai functionnya si Excel nah kalau akurasi jadi jadi kalau menurut saya sih untuk engineering application kayak kita akurasinya gak masalah karena ya sih parameter kita bisa define apakah itu integer atau double itu pengaruh ke berapa decimal point tapi pada umumnya saya gak perlu karena di VBA itu kalau kita gak define artinya kita pakai varian dia itu presisinya sama dengan Excel nah cuman memastikan formula yang kita buat itu benar itu yang emang sulit kalau untuk kasus saya saya selalu verifikasi dari buku karena mereka kan ada contoh ada example misalkan tersagi biring capacity mereka ada hitungan ada hasil terakhirnya berapa nah itu saya cek apakah hasil dari VBA-nya itu sudah sama atau tidak dengan hasil perhitungan di buku jadi selalu back to manual calculation dulu untuk satu permasalahan yang kecil baru kita pelan-pelan kembangin ke yang besar nah dan gimana kalau misalkan hasilnya udah kompleks sekali kayak misalkan matrix analysis tadi gitu ya untuk water-opal mau gak mau untuk melihat hasilnya benar atau tidak kita melihat secara grafikal kalau hasilnya itu udah terlalu banyak gitu ya apakah hasilnya itu reasonable atau tidak karena sulit sekali kalau kita cek satu-satu gitu perhitungannya apakah benar atau enggak kira-kira kayak gitu sih untuk dan saya juga banyak menemukan bahwa code yang saya bikin hari ini mungkin salah tiga tahun lagi saya baru tahu punya perhitungan di sini kok gak akurat gitu ya jadi ini emang problem dari mempergunakan coding entah VBA bahkan Microsoft Office pun sampai sekarang masih di update terus gitu ya untuk kayak bahkan di Excel pun kalau Bapak-Ibu suka pakai statistical functionnya mereka kan ada kayak untuk memperhitungkan probability function mereka tuh banyak errornya jadi mereka sendiri update functionnya mereka gitu ya jadi kira-kira gitu untuk pertanyaannya ya ya terima kasih Pak mungkin sekalian ini Pak ada dari Muhammad Maruf pertanyaan juga untuk Pak Martin untuk mengembangkan aplikasi VBA-nya seperti tadi referensi dapat dari mana ya Pak karena biasanya di kuliah hanya mendapat basicnya hanya 2 SKS aja gitu jadi kurang untuk pembelajarannya oke sebenarnya pertanyaan ini menarik karena pas saya S1 tidak ada kelasnya gitu ya jadi sebenarnya saya belajar VBA karena dulu saya skripsinya sama Pak Paulus terus Pak Paulus kasih saya project untuk menghitung deformasi tiang dengan mempergunakan metode pulos tiangnya ada 800 tiang terus Pak Paulus bilang saya kira tadinya pakai software gitu pakai mungkin plaksi sekali ya tapi saya pikir-pikir kalau 800 tiang kan 3 dimensi dulu plaksinya cuma ada yang 2D belum ada software 3D saya tanya Pak Paulus oh hitungnya gimana Pak Paulus bilang pakai makro aja wah makro itu apa saya belum pernah dengar nah jadi saya cari-cari bukunya ada banyak dijual di Gramedia tentang VBA tapi masalahnya VBA-nya itu general gitu kadang kita kan gak mau jadi programmer ya kita ini prinsipnya engineers kita hanya meminjam sedikit ilmu dari programming untuk membantu pekerjaan kita gitu nah jadi itu pertama saya baca dari bukunya gitu tapi sulit gitu karena saya punya spesifik problem saya cuma butuh spesifik code untuk menyelesaikan problem saya jadi paling mudah itu untungnya banyak forum-forum di internet yang membernya cukup aktif kalau kita nanya mereka mau memberikan solusi cuman kalau dulu sih mungkin pertanyaan saya terlalu simple gitu ya gak ada yang mau jawab kalau gak salah saya ingat ada satu yang mau jawab saya tanya lagi dia gak jawab lagi gitu jadi ya emang sulit sih belajarnya cuman ini harus pelan-pelan gitu belajarnya coba selesai masalah yang kecil dulu lama-lama saya belajar buat bikin user form itu juga saya belajar setelah 3 tahun pakai VBA baru belajar cara bikin user form-nya misalnya itu saya belajar buat pakai VBA untuk link ke aplikasi lain kayak AutoCAD atau Notepad gitu gimana caranya saya dapetin koordinasi tiang dari AutoCAD drawing ke VBA jadi bahkan sampai sekarang pun saya masih terus belajar gitu jadi banyak hal yang sebenarnya di VBA saya juga masih belum tahu cuman kalau saya ketemu problem saya coba selesai biasanya saya baru dapat ilmu baru ya akhir kira-kira kayak gitu oke terima kasih Pak selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Frendo dari Sobat Andrew Peterson berapa jumlah borehole yang diperlukan untuk 100 km jalan dan standar apa yang dipakai ya terima kasih Pak Andrew kayaknya ini dari proyeknya Bapak ya yang pasti SNI sendiri aja nggak ada yang bilang gitu ada berapa km harus berapa tapi semengetahuan saya minimum 3 borehole ya sekarang dibutuhin untuk konstruksi itu jadi kalau misalnya saya mau bilang 100 km apa 100 km itu berapa jumlah bohor ya artinya 3 lah minimum ya nah yang pasti itu dari misalnya sebenarnya yang dibutuhin itu adalah database lihat dulu sebelumnya itu ada berapa borehole di daerah itu soil profilenya seperti apa contohnya sekarang ini kan saya kerjasama sama Bu Nurli untuk di Palembang kita mau digitasi jadi kita mau bikin soil profiling untuk daerah Palembang dan sekitarnya pakai GIS system jadi yang kita butuhin sebenarnya pertama kita mau propose jumlah borehole nya berapa untuk Palembang itu nah yang mungkin kalau misalnya yang saya bisa bilang 100 km jalan yang pertama cari dulu di ujung-ujung jalan itu sama di tengah-tengahnya itu ada nggak borehole ada nggak database gitu sama seperti di Palembang itu kita ngeliat ternyata di daerah tengah udah banyak borehole nya tapi di daerah pinggir-pinggirnya belum ada borehole jadi yang kita perlu tambahin untuk yang actualnya kita tambahin daerah-daerah pinggirnya terus dari data yang ada sekarang ini di tengah kota Palembang ini saya coba pakai GIS jadi pakai QGIS kita lihat visual distribution nya seperti apa karena kalau ternyata dari tengah-tengah kota ini cukup uniform artinya ke pinggir-pinggirnya kurang lebih cukup uniform jadi kita cukup tambahin mungkin daerah utara barat selatan timur empat lagi tapi kalau dari tengah-tengah kota ini ternyata cukup variable artinya kita butuh tambahin lebih dari empat di daerah pinggirannya itu gitu jadi nggak ada jawaban yang pasti yang mungkin saya bisa bilang lihat dulu database nya apakah udah ada solid profile yang ada coba analisis pakai special distribution karena saya waktu saya saya kerjasama sama Bu Nuli sekarang ini dia bilang pemerintah Indonesia ada kok pakai GIS jadi ada GIS yang tersedia AKGIS yang bayar atau kalau mau ya seperti yang saya bilang tadi pakai yang freeware yang QGIS atau Saga GIS sangat penting melakukan preliminary analysis sebelum kita determine berapa jumlah borehole nya karena jumlah borehole penting tentu pertanyaan selanjutnya berapa dalam soil sampling yang harus dilakukan itu juga menyangkut apa namanya cost jadi kalau udah tahu berapa tambahan borehole nya nah berapa dalamnya juga kita lihat lagi dari database yang ada itunya itu berapa soil profilnya yang ada itu berapa layer dua layer tiga layer terus rock nya itu sampai kedalaman berapa misalnya 20 meter 30 meter nah itu yang menjadi acuan untuk borehole-borehole selanjutnya mungkin itu yang saya bisa jawab terima kasih pak nah ini ada pak ada pertanyaan terakhir dari bu Asri menurut pengalaman pak Vendo dalam rentang berapa perbedaan kuat geser tanah saturated dengan unsaturated peningkatannya terima kasih pak terima kasih bu Asri pertanyaan yang bagus tentu perbedaan kuat geser tanah saturated dan unsaturated itu tergantung dari matrix suction di soilnya tapi yang saya bisa bilang karena pertambahan kuat geser itu tergantung dari suction multiplied by tangent VB nah VB nya itu biasanya kita pakai kalau kita gak punya measurement kita bisa bilang setengah dari V prime nah suction suction itu bisa bermacam-macam tapi kita biasanya untuk konservatif analisis kita bisa apa namanya limit jadi 10 atau 20 10 sampai 20 kilopascal jadi kalau kita pakai 10 kilopascal tangent VB nah V prime kan mungkin sekitar 32 jadi tangent 16 tangent 16 mungkin sepertiga sepertiga dari 10 atau 9 3 kilopascal jadi yang saya bisa bilang mungkin rangenya itu antara 5 sampai 10 kilopascal perbedaan kuat gesernya jadi C prime nya itu jadi kalau kita ngelakuin slope W biasanya kan kita harus memasukin C nah C nya itu instead of misalnya C prime nya inisial 5 kilopascal mungkin kita bisa tinggiin jadi 5 plus 5 10 kilopascal atau 5 plus 10 15 kilopascal dan biasanya perbedaan 1 kilopascal 2 kilopascal itu faktor of safety kita udah bisa naik 0,2 misalnya dari 1 jadi 1,2 atau jadi kalau naik 4 kilopascal dari 1 jadi 1,4 itu berdasarkan pengalaman saya terima kasih Bu terima kasih Pak atas jawabannya mungkin kita sudah mencapai di ujung acara untuk kegiatan pada sore hari ini sebelum kita menutup sebelum saya menutup kegiatan di sore hari ini dimohon untuk para peserta dan Bapak sekalian Ibu untuk meng-scan QR code atau meng-click link yang akan diberikan panitia lewat chat untuk mengisi kuisioner evaluasi serta pendataan untuk e-sertifikat dipersilakan untuk QR code-nya dan link-nya ya terima kasih kita sudah sudah capai di penghujung acara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Afrendo Satyanaga terima kasih Bapak Dr. Hamdani dan Bapak Dr. Martin Wijaya atas karena telah meluangkan waktu untuk memberikan pemaparan semoga dapat berguna bagi kami semua dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta Abang dan Kakak serta teman-teman semua telah menghadiri acara webinar pada sore hari ini saya mewakili Kasima dan Himasif mengucapkan terima kasih dan bila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf mohon untuk dimaafkan terima kasih atas kegiatan pada sore hari ini Usu foto dong oh iya boleh foto-foto Vin tolong Vin mungkin boleh dinyalakan kameranya semuanya ya Bapak Ibu Abang Kakak serta teman-teman dokumentasi tolong Bapak Geraldo Daphine tolong di foto Pak terima kasih banyak ya Pak Al-Frendo Pak Hamdani dan Pak Martin sama-sama Bu jangan bosen enggak Bu kalau dibutuhin mungkin Pak Martin bisa kasih training VBA juga ya siap terima kasih sebelumnya kehormatan buat saya terima kasih ya sudah terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman rekan-rekan semuanya dipersilakan untuk bisa terima kasih semua baik terima kasih Bu Asri Bu Hani Bu Maria Bu Han Rias bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dosen-dosen kalau mau kalau ada waktu boleh 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 terima kasih Bu keep in touch terima kasih banyak terima kasih ya Pak terima kasih Bu terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Nitya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih